Satu lagi ya teman-teman jangan salah memilih motor apakah motor ini masih yang tipe 2021 atau yang 2022 ya Kenali nanti bakal saya kasih tau ya teman-teman ya biar gak salah membeli motornya Oke sobat semuanya Assalamualaikum Wr Wb Di samping saya ini adalah Yamaha New NMAX tipe Connected versi 2022 ya teman-teman ya Kita akan review motor ini apa saja kelebihannya dan ya sebelum dikirim ke konsumennya hari ini teman-teman ya Plus fitur-fitur apa saja speedometernya lengkap ya teman-teman Tonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like dan subscribe video ini nyalakan juga notifikasinya oke Joss Teman-teman kita mulai langsung Ini adalah all new Yamaha NMAX 2022 yang maxi signature warna hitam ya Ini yang tipe Connected atau yang remote ini Nah ini ada tulisannya ya Nah apa saja sih bedanya dengan Yamaha berstandar maupun yang tipe ABS Simak video ini teman-teman ya Dan satu lagi ya teman-teman jangan salah memilih motor Apakah motor ini masih yang tipe 2021 atau yang 2022 ya Kenali nanti bakal saya kasih tau ya teman-teman ya Biar gak salah membeli motornya Oke kita lanjut Ini adalah yang tipe Connected ataupun yang tipe remote ya Jadi bisa konek ke HP juga bisa ada keylessnya teman-teman ya Nah ini tampangnya memang untuk warna pilihan warnanya ini sangat eye-catching ya Jadi ada sentuhan-sentuhan yang bikin motor ini terlihat keren ya Seperti di bagian warna velgnya yang warna goldnya ini berwarna agak gelap daripada sebelumnya Terus kemudian di bagian cover-covernya ya Berwarna hitam Hitam doff Hitam doff Bagian depan kanan kiri Di bagian tengah berwarnanya hitam glossy teman-teman ya Jadi ini berbeda dengan Yamaha all new and make yang tipe 2022 Yang berwarna hijau doff Kemudian warna merah Maupun yang warna biru doff ya Yang mana warna hitam di bagian tengah ini Dia berwarna Warna abu-abu teman-teman ya Nah ini tampangnya ya Itu bagian pengeremannya single piston Cakram ya Cukup ini Untuk diameternya disini ya Diameter cakramnya Kemudian dispensi depannya teleskopik ya Dengan tabungnya berwarna hitam Nah yang paling menarik motor ini memang di bagian tampang daripada headlampnya yang keren banget ya Ada empat cluster disini ya Bertumpuk Dua di atas low beam Dua di bawah high beam teman-teman Dan di bagian dalamnya ada seperti permainan Boomerang ya Berwarna silver Seperti ini ya Terus di bagian ini visornya berwarna hitam Semuk ya Hitam semuk Memanjang begini Terus di bagian cover kanan-kiri juga warna hitam doff Maxi signature ya Ya teman-teman ini motor ini sudah laku ya Mungkin hari ini dikirim Atau costumernya bisa datang langsung disini ya Untuk yang warna lain sudah habis ya Warna NMAX kemarin Hijau, merah maupun yang warna abu-abu Atau biru ya Nah ini yang dilengkapi Untuk Maxi signature ini Yang tipe connected adalah Dia dilengkapi dengan stop and start system Teman-teman ya Kemudian Kiles dan Bisa terkoneksi dengan hp ya Nah Ekspirometernya teman-teman bisa lihat ya Ini yang kiles ya Pencet motor kanan Sekali lagi Nah Nanti dua kali putar ya Nah begini tampilannya daripada skirmeternya ya Mungil Kemudian Belum negatif LCD ya Tapi terlihat Jelas Kemudian disini ada Tulisan yang besar Ini adalah km per jam Ini kecepatan motornya Kemudian disini ada V-Bell Ini trip V-Bell ya Jadi kalau pada saat teman-teman Motor ini Waktunya ganti van bell Di 24.000 km Dia bakal Kedip-kedip V-Bellnya ini Teman-teman ya V-Bell yang tripnya ya Dan angka tripnya ya Kemudian disini ada jam Jamnya 8 Jam 8 5 6 ya Ini bisa disetting Kalau mau disetting Teman-teman terus tonton video ini Bakal saya kasih tau Nanti ya Kemudian disini ada Ini lambang seperti Panas ya Ini adalah Di atasnya adalah H Di bawahnya adalah Ada C ya Ini ditunjukkan dengan bar Ini adalah Indikator panas mesin ya Atau Overhead Kalau teman-teman Motornya terlalu panas Dia bakal Barnya menaik Naik ke H Disini ya Atau mendekati H Kalau dia kondisinya dingin Dia ada di C disini ya Di cool Nah Disini ada Indikator Bensin ya Ditandai dengan bar Juga ada E dan F Empathy dan full Nah jadi kalau disini Artinya dia Bensin mau habis Kalau dia ke atas Barnya Kondisinya penuh Ya Nah Sekarang kita pindah Menunya ya Caranya disini Tunggu ya Coba saya Pindah dulu Nah ini menunya Nah itu trip 1 Kita uleh dari pertama ya Kita mulai Nah ini 2 meter Adalah jarak yang sudah ditempuh ya Karena motornya baru Masih 0 ya 0 kilometer Lanjut Kemudian disini ada Trip 1 Bisa dibuat patokan Pergantian Filter udara Air radiator juga sama ya Atau Patokan buat Jarak Dari suatu tempat Ketempat lain Ya Ini bisa dihapus Dengan cara menekan Tombol menu Yang lama Teman-teman Ya Kita tekan lama Dia bakal ketip-ketip Di tripnya Atau angkanya Kemudian kita tekan lama lagi Dia bakal menjadi 0-0 Ya Terus kemudian kita pindah Ini trip 2 Sama ya Fungsinya seperti tadi Disini Average Ever Eco Ini adalah Konsumsi bahan bakarnya Kita cek lagi disini Sekali lagi Nah ini Trip fullnya Dia bakal Menghasilkan disini Angka Konsumsi bahan bakar Di berapa km per liter Ya Karena mesin nol Dia masih ada Gak ada tulisannya Ini disini Nah ini Kemudian disini ada Baterai Ini adalah tegangan Baterai teman-teman Ini penting sekali Ini Di motor NMAX Maupun motor-motor lain Yang sudah tidak memakai Yang namanya Keystarter ya Karena Hanya mengandalkan Aki Teman-teman ya Jadi teman-teman Perlu diketahui Ini tegangannya Minimal adalah Sepuluh Atau Sebelas Teman-teman Segera melakukan Pengecasan ulang Karena Kalau dari Di sepuluh volt Ke bawah Dia bakal susah Starter Dan motor Tidak bakal bisa hidup Gitu Jadi gitu Jadi banyak Kemarin komentar Teman-teman Yang nanyain Bang Kenapa motor saya Gak bisa Starter Padahal Speedometer nya Bisa menyala Itu akibatnya Salah satunya adalah itu Karena Tegangan baterai nya Kurang Akhirnya Tidak bisa Menghidupkan Mesin Kemudian Kita pindah Nah ini Trip oil ya Ini kalau Waktunya ganti Oli mesin Dia bakal Kedip-kedip Oil nya ini Sama Angkanya disini Atau trip nya Ya Mingatin teman-teman Buat mengganti oli Nah itu Certasnya motor ini Itu ya Sama seperti Vario Maupun BGX Namun Sini berbeda Kemudian Kita pindah Lagi Pencet lagi Sekali Ini V-Bel tadi Jadi trip V-Bel Pada waktu Kilometer Menyusukan 24.000 km Atau lebih Dia bakal Kedip-kedip Di V-Bel nya Lanjut Kemudian Nah ini Kembali ke Odometer Ya Sudah ya Cara Setting jam nya Sebentar Teman-teman Pilih ke Odo Kemudian Kita pencet Lama Di menu Ini Tekan Tahan Sampai Dia Kirip-kirip Angka jam nya Nah itu kan Kirip-kirip jam nya Kemudian Kita lepas Lepas ya Kalau kita Memilih ke Jam 11 Misalkan Kita pencet Cepat ya Gak perlu Ditekan Nah 10 11 Nah Oke ya Mungkin Kita Milih Menit nya Di 01 Ini kita pindah Ke 05 Misalkan ya Kita Tekan lama lagi Menu yang tadi Sampai Kirip-kirip Menit nya Ini artinya Sudah siap Buat dipindah Pencet cepat 1 2 3 4 5 Ya Kalau udah Teman-teman Mengakhirnya Dengan cara Menekan Menu tadi Yang lama lagi Sampai dia Gak kirip-kirip Semuanya Oke Nah ini udah oke Itu caranya ya Teman-teman ya Oke Kita pindah Ke Tutor lain ya Nah Ini ada Stop and Start System Kalau Dia kesini Dia artinya Tidak aktif ya Triple S nya Kalau ke bawah Dia aktif Jadi berbeda dengan Honda Kalau Honda kan Dia ISS ya Kalau ISS di Apa namanya Off Dia artinya Tidak berfungsi Kalau di on Artinya berfungsi Ya Kebalikannya ya Gitu Kemudian Kita pindah kesini Ini untuk Kabel gas nya Jangan lupa Ini Sudah memakai dual ya Jadi ada penarik dan Pengembali Ini Tidak boleh sembarangan Menyetel Teman-teman ya Disini kan ada baut nih Ada mur Mur 10 dan 8 Ini kalau terlalu Kendor Kesini Gas nya bakal Ngeket teman-teman ya Ini udah saya pernah Review di Video lain ya Cara mengatasinya Dan apa Kalau bisa lengket Di gas nya Oke Kita lanjut kesini Ini ada menu Ini menu Sebelum meter Yang tadi saya bilang ya Ini ada Tombol High beam Dan low beam Kesini kanan kiri Dan kesini bawah Oke Kemudian ini Kapasitas tank nya 7,1 liter ya Disini Caranya cukup mudah Teman-teman dengan pencet Putar kanan sedikit Kemudian tekan di full Nah Buku buka ya Cukup besar Kapasitas tank nya 7,1 liter Matikan lagi Jangan lupa ya Ini Jangan lupa ya Karena Ini Kalau diginiin Artinya Arus listrik Tetap Berjalan ya Di motor ini Artinya Akhirnya Bakal cepat teker Kalau tidak di Off kan Teman-teman Disini ada konsol penyimpanan Tertutup Cukup Tidak terlalu besar Tidak terlalu dalam juga Nah disini ada konsol penyimpanan Yang cukup besar Dalam sekali Disini Nah ini ada remote Nah Ngomongin remote Teman-teman ya Baik yang tipe Connected maupun yang tipe APS Yang sudah sama-sama Memakai remote Yamaha ini memakai Satu remote saja Jadi hati-hati Teman-teman ya Tapi jangan khawatir juga ya Karena disini ada Nomor ID nya Nah nomor ID nya Ini sama seperti Pin Pin ATM teman-teman ya Jangan sampai hilang Teman-teman harus Menyimpan nya baik-baik Jangan sampai orang lain Bisa mengetahui Nomor pin nya ini Dan diingat Jangan sampai Lupa dengan nomor pin Motor ini ya Karena Ini sangat penting Buat Menghidupkan motor Pada saat teman-teman Kondisi remote nya hilang Ataupun kondisi darurat Teman-teman ya Dengan cara memakai Nomor ID tadi ya Caranya sudah saya Review sebelumnya Ada 3 kalau tidak salah Cara menghidupkan Motor dengan Nomor pin saja Tanpa remote Kemudian disini Untuk jok nya Cukup Empuk ya Karena memang Yamaha sangat Terkenal Keempukan daripada Jok nya Nah ini Jadi tidak bikin Pegel Pada saat teman-teman Pada saat teman-teman Pake motor M-Mac ini Lalu kemudian Di bagian bagasinya cukup luas ya Ini 19,5 liter ya Kalau tidak salah Nanti saya cek disini Nah ini Nah ini teman-teman ya Bagaimana caranya Teman-teman Membedakan antara Produksi 2021 Dengan Yamaha N-Mac Produksi 2022 ya Nah disini Teman-teman buka disini ya Disini ada nomor angka ya Disitu Nah Teman-teman Lihat disana Ada tulisan MJ dan MJ ya Kalau MJ Itu artinya Produksi 2021 Teman-teman ya Kalau MJ Seperti ini Nah ini Artinya Produksi 2022 Teman-teman ya MJ ya Sekali lagi Kalau MJ Itu Produksi 2021 Sedangkan Kalau MJ Itu Produksi 2022 Teman-teman ya Oke Kemudian Perbedaan berikutnya adalah Tipe Oh sorry Yamaha N-Mac Yang tipe 2021 Dengan 2022 Ada ini Warna behal Dan warna Armnya yang Berwarna hitam Dove ya Yang paling keren di motor ini adalah Emblem dan warna hitamnya ini Yang bikin motor ini Jadi motor favorit Yamaha N-Mac ya Nah ini Emblemnya berwarna gold Kemudian Ininya Kapar-kaparnya warna hitam Dove ya Makanya Yamaha tetap Mempertahankan Warna Dove ini Aksi signature ini ya Mungkin itu Adalah salah satu Salah satu alasannya ya Kemudian disini Subtank Dan warna Velgnya Itu Senada warnanya ya Antara warna Subtank Dan warna Velgnya Ini sudah Memakai cakram ya Untuk Jumlah belakang juga Oh ya Untuk kampas rem belakangnya ini Dia memakai Kampas rem Motor Yamaha Fiction Yang bagian depan Teman-teman ya Nah ini Kampasnya ya Cuma kalau di NMAX Ada dipakai Buat Rem belakang Itu aja bedanya Kemudian Ini cover Lampotnya ya Nah sekarang Kita ngomongin Harganya Untuk Yamaha All new NMAX TP Connected 2022 ini Untuk OTR Kalimantan Tengah Duta Indah Di bandol Seharga Rp35.670.000 Ada kenaikan sedikit Dibanding tahun 2021 Sedikit saja sih Tidak terlalu banyak Hanya sekitar Rp200.000an saja Kenaikannya ini Baru di bulan Ini ya Kalau bulan kemarin Belum teman-teman Nah ini tampang depannya Sudah banyak saya review Tentang sepeda motor Yamaha NMAX ini Teman-teman bisa tonton Video saya sebelumnya Oke Mungkin Terlalu lama Durasinya Sampai disini dulu Jangan lupa untuk Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Joss